Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di sini di channel Hamizan baik teman-teman pada tutorial kali ini kita akan belajar cara membuat atau menghubungkan link antar set di Microsoft Excel ini nah nanti kalau kita klik ini tombol data satu ini maka dia akan secara otomatis pindah ke sini tanpa mengelik nama data yang ada di bawah ini atau tekan set yang di bawah ini ya Nah jadi bagaimana tutorialnya ini silahkan simak video ini sampai selesai ya baik teman-teman kita langsung saja ya di sini sebelumnya saya menggunakan Office 2013 ya dan disini saya buatkan ini tombolnya ini seperti ini caranya kita klik menu insert lalu pilih menu set disini ya saya pilih yang ini seperti ini setelah itu kita klik kanan ini masih terseleksi lalu klik edit text nah disini silahkan teman-teman diisi ya Nah seperti itu kalau untuk dikasih warna ini masih kita seleksi kita klik kanan pilih film yang ini ya oke Nah kalau teman-teman sudah membuatkan ini tombol penghubungnya antara set yang satu dengan set yang lainnya disini ya ini saya samakan ini warna merah biar teman-teman lebih paham disini kuning saya buatkan kuning ini biru saya buatkan biru ya Nah yang pertama sekarang kita akan menghubungkan set home ini ke set data satu tanpa mengelik nama data set yang dibawah ini kita tinggal mengklik tombol yang ada disini maka dia secara otomatis akan pindah ke data satu seperti ini baik kita klik kanan disini ya ini masih terseleksi atau masih diklik kita klik kanan klik hyperlink nah ini dia akan menghubungkan ke data satu ya teman-teman maka kita biasanya disini aja berada di existing file rwp kalau teman-teman masih berada kursenya disini silahkan arahkan ke flash in disk dokumen ini maka dia akan membuka cell atau Microsoft yang sedang dibuka ini Oke karena kita akan menghubungkan ini ke data satu kita klik data satu ini ya teman-teman nah kalau sudah diklik seperti ini kita klik Oke nah kita akan coba langsung nah maka dia akan pindah ke data satu nah sama juga seperti ini kita klik ini dulu kita klik kanan lalu pilih hyperlink nah selanjutnya disini kan kita akan menghubungkannya ke data dua kita klik ini set data dua lalu teman-teman klik Oke sekarang kita akan coba lagi sama dia akan pindah ke data dua nah begitu juga dengan di tombol home ini kita akan buatkan dia kita hubungkan ke set home kita klik kanan disini ya ini masih terseleksi oke atau masih diklik kita klik hyperlink disini kita klik menu home atau set home kita klik Oke nah kita cek nah maka dia akan secara otomatis pindah ke menu home kita coba lagi dia pindah ke data satu kita klik tombolnya maka dia akan pindah ke data dua nah jadi itulah tutorialnya teman-teman cara kita menghubungkan set satu dan set dua tanpa kita dapat sampai mengklik set yang ada di bawah ini nah ini berfungsi saat kita membuat sebuah aplikasi ya teman-teman ini sangat berguna sekali jika disini terdapat banyak set set 1 sampai 20 mungkin kita tinggal mengklik atau tombol yang sudah kita buatkan di atas sini ya nah nanti ini sangat berguna sekali saat teman-teman membuat sebuah aplikasi dan tinggal kita menghubungkannya seperti ini Oke teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan yang belum like share comment dan subscribe silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan Oke kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati